musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau share kegiatan aku setelah sholat yuhur ya teman-teman kebetulan karena aku lagi puasa untuk kodo puasa kodonya gak selesai-selesai teman-teman karena males banget untuk kodoinnya tapi ya harus dipaksain ya nah gimana nih kabar teman-teman semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga dan rencananya untuk berbuka puasa aku mau masak sayur bayam terus mau bikin balado ikan cue yang di keranjang itu dan aku juga mau apa ya masak tempe gitu di goreng tepung cuman kalau untuk sayur bayam nanti sore aja sama goreng tempe ini aku persiapin aja sekalian aku beres-beres juga sekalian aku juga mau cuci piring karena banyak banget dan ini juga untuk bayamnya aku kasih garam ya teman-teman karena takut ada ulet gitu jadi aku rendem dulu pakai garam kebetulan bayamnya juga kotor banget mungkin karena musim hujan ya teman-teman jadi untuk bayam kangkung itu terkadang suka kotor banget kalau di musim hujan oke sekarang aku lanjut untuk nyuci piring nah ini cucian piring aku bekas sahur dan aku males banget teman-teman tadi pagi karena di luar tuh cuacanya bener-bener mendung terus udah 5 hari itu gak ada matahari sama sekali dan itu bikin mager banget ada yang sama gak sih teman-teman kayak aku kalau misalnya gak ada matahari itu males banget untuk ngapa-ngapain apalagi ditambah lagi puasa kayak gitu ya makin tambah banget untuk magernya tapi aku pikir-pikir aku daripada aku tiduran terus gak ngapa-ngapain dan bikin kepala aku jadi pusing akhirnya yaudahlah aku mau masak aja jadi sebagian lau mau aku masak sekarang gitu teman-teman dan aku juga mau masak nasi juga dari sekarang aja untuk masak nasinya karena biar lebih enak sih kalau dicicil jadi gak sekaligus karena kalau lagi puasa itu suka males gitu ya teman-teman suka lemes oke ini aku udah selesai untuk cuci piringnya dan sekarang aku lanjut mau beres-beres ini dapunnya super berantakan banget oh iya teman-teman lagi apa nih siang hari ini mudah-mudahan kerjaan teman-teman udah selesai ya dan udah bersantai-santai ria kalau aku ini baru mulai banget beraktifitas apa mungkin ada teman-teman juga nih atau mam semua yang baru beraktifitas apalagi punya anak kecil ya teman-teman pasti beres-beres rumah itu sesempatnya aja dan kalau misalnya anak udah tidur baru bisa beres-beres aku pun juga sama teman-teman dulu seperti itu jadi kadang gak tidur siang cuma untuk beres-beres tapi dinikmatin aja nanti tuh akan tidak akan terulang lagi lah masa-masa seperti itu jadi teman-teman semangat selalu ya oke ini aku mau lapin juga untuk magicombnya bagian atasnya tuh agak berdebu dan ini aku juga mau beresin bekas kemarin bikin bolu ya teman-teman ini aku mau beresin oh iya teman-teman kemarin tuh lemari rak piring aku tuh kan aku tinggal pulang kampung dan kebetulan juga kan habis di lap-lap gitu mungkin kayak masih agak lembab gitu jadinya pas aku datang dari kampung jadi berjamur gitu teman-teman mungkin karena selama beberapa hari itu kan gak aku buka-buka juga jadinya ada bintik-bintik jamur itu jadinya yaudah deh kemarin aku lapin lagi pokoknya capek banget lah kemarin tuh habis pulang dari kampung karena kerjaan tuh makin banyak cucian banyak rumah berantakan tapi yaudahlah sekarang alhamdulillah sih udah rapi untuk rumahnya oke sekarang aku lanjut mau masak nasi dulu ini kemarin aku dikasih beras merah teman-teman dari mamahnya bahani dan memang akhir-akhir ini aku masaknya seringnya pakai beras merah jadi ini dikasih alhamdulillah banget sih jadi punya stok beras untuk 3 hari ke depan oke sebelum aku lanjut untuk cuci beras ini aku mau cuci dulu untuk bayamnya tuh kalau misalnya direndam dulu tuh si apa ya kotoran-kotorannya tuh turun gitu teman-teman airnya tuh keruh banget makanya aku tuh kayak nyuci kangkung pokoknya hampir semua cuci eh hampir semua cucian mohon maaf teman-teman jadi hampir semua sayuran aku tuh kebiasanya direndam dulu teman-teman biar kotorannya tuh hilang gitu nah ini untuk cuci beras itu sekarang aku gak pernah sampai 3 kali jadi cukup 2 kali aja karena katanya sih kalau misalnya kebanyakan dicuci itu sampai 3 kali atau 4 kali itu akan menghilangkan nutrisinya jadi sayang banget kalau misalnya masak nasi merah nutrisinya hilang jadi sekarang aku kalau nyuci beras tuh 2 kali aja teman-teman nah ini aku lanjut mau masak nasi dulu oh iya buat teman-teman yang nanyain untuk magicom aku ini harganya berapa dulu aku beli di harga 635 ribu itu belum termasuk ongkir sih teman-teman untuk ongkir teman-teman bisa pakai gratis ongkir lumayan suka banyak potongan sih jadi lebih hemat gitu untuk ongkirnya oke sekarang aku lanjut nih teman-teman mau masak ikan cue keranjangnya ini aku masaknya segini aja teman-teman 2 keranjang ini 1 keranjangnya tuh harganya 5 ribu aku masaknya sedikit aja karena untuk makan sore aja atau makan malem jadi porsinya untuk sekali makan aja nah ini untuk serai aku bekuin ya teman-teman biar lebih awet karena aku udah coba beberapa kali aku simpan di chiller itu gampang banget kering tapi kalau misalnya di freezer itu alhamdulillah awet selalu dan untuk jahe kencur terus lengguas itu aku simpannya di freezer aja teman-teman karena memang lebih awet banget dan aku memang selalu setok sih untuk jahe kencur lengguas salam serai terus juga daun jeruk aku simpan di freezer tapi untuk daun salam gak sih teman-teman aku keringin aja terus aku simpan di apa aku simpan di toples gitu begitu pula dengan daun bawang aku simpan stoknya itu di freezer teman-teman lebih awet banget ketimbang aku simpannya di chiller jadi kalau misalnya semua bumbu udah complete tuh enak banget jadi kalau mau masak tuh tinggal ngambil aja di freezer dan aku tuh paling males banget kalau misalnya mau masak nyari jahe gak ada dan harus lari dulu ke tukang sayur dan kadang suka malu kan teman-teman kalau misalnya ke tukang sayur cuma untuk beli jahe aja 2000 gitu dan harus naik motor karena itu yang suka males banget aku lakuin makanya sekarang aku seneng banget sih karena udah punya freezer yang lumayan gede jadi bisa stok apapun di freezer oke ini untuk ikan cuenya aku goreng dulu ya teman-teman sebentar dan nanti untuk minyaknya mau aku buang dulu mau aku ganti dengan minyak yang baru gak baru juga sih itu minyak bekas goreng tempe semalam nah ini masih baru satu kali aku pake jadi ini mau aku pake untuk numis bumbu baladonya untuk bumbu baladonya ini aku pake bumbu dasar merah aja teman-teman jadi lebih cepet banget aku masaknya dan untuk menumisnya pun gak pake lama sebentar aja cuman ini kekurangannya tuh kalau misalnya dari kulkas bumbu dasar dari kulkas tuh suka nyiprat-nyiprat gitu dan bikin dapur kita jadi kotor tapi kalau aku pakenya pake apinya yang kecil aja biar dia tuh gak terlalu meletup-meletup gitu teman-teman oke ini untuk bumbunya udah mateng terus aku kasih air sedikit aja biar bumbunya tuh menyerap ke ikannya gitu selamat menikmati oke sekarang udah sore sekitaran jam 5an lebih dan aku juga udah mandi dan ini aku gak pake kostum udah gak berhijab makanya ini aku untuk baju pun aku pake mangsa teman-teman karena aku pake baju pendek gitu ya teman-teman lengannya gak panjang karena aku udah males banget untuk pake kostum karena pasti gerah lagi karena ini aku baru abis mandi banget dan ini aku lanjut nyayur bayam untuk sayur bayam aku sederhana aja cuman pake irisan bawang merah dikasih daun salam terus dikasih rohiko dan ini untuk tepung mendoannya aku pake tepung yang udah jadi gitu ya teman-teman aku pake merek Kobe aja ini ngegorengnya pun gak banyak-banyak segini aja ini cukup untuk kita bertiga nah masak di sore hari kayak gini tuh berasa bulan ramadhan ya teman-teman dan insyaallah sih kurang lebih 2 bulan lagi tuh kita udah masuk menuju bulan ramadhan mudah-mudahan aku dan keluarga aku dan keluarga teman-teman dan mam semua juga diberikan kesehatan umur panjang terus dikasih rejeki juga untuk menjalankan ibadah puasa dan tentunya bisa mudik juga ya teman-teman kita bisa pulang ke rumah orang tua kita tanpa ketakutan kita membawa virus amin ya teman-teman nah ini udah mateng masaknya dan sampai disini dulu ya teman-teman video dari aku semoga videonya menghibur dan menginspirasi terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman semoga sehat selalu dan selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin selamat menikmati